Insya Allah masalah suasana berdapangan, kami yakin dalam waktu tidak terlalu lama, paling lambat 3 tahun bisa kita jadikan kenyataan. Dalam rangka upaya percepatan produksi pangan nasional sebagai antisipasi terhadap El Nino dan potensi kemarau 2024, Kementerian Pertanian mengadakan rapat koordinasi pomparisasi dan optimalisasi lahan pada Senin 29 Juli 2024 di Auditorium Gedung F Kantor Pusat Kementerian Pertanian Jakarta. Dalam rakor tersebut membahas beberapa poin penting mengenai progres Opla, pompanisasi, monitoring, evaluasi, hingga pelaksanaan MBKM Pertanian oleh mahasiswa Pol Bangtan. Direktora Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Ali Jamil, mengawali laporan koordinator mengenai progres Opla dan pompanisasi. Ali Jamil menyampaikan beberapa langkah percepatan pengadaan dan pompa air hingga langkah percepatan Opla. Ternyata memang ada peningkatan ya, setelah pompa kita bagi ini semua, itu ada peningkatan-peningkatan area panam, sehingga survei BPS, data BPS menunjukkan bahwa hasil panenanya juga lebih baik, surplus gitu. Tadi ada surplus 700 ribu ton. Nah kita ingin lebih dari itu. Di data sekarang, dibandingkan yang lalu, bulan-bulan ini itu, Juli, Agustus, sampai Desember itu minus semua, merah semua. Sementara, data BPS saat ini, Juli ini sudah biru. Nah kita harapkan Agustus, September, sampai Desember ini biru semua. Kalau ini biru semua, maka tahun depan, Januari sampai Maret, kita aman, bahan kita. Womentar Sudaryono, turut optimis, melihat data Badan Pusat Statistik yang menunjukkan hasil panen mengalami surplus. Sejauh ini, persiapan demi persiapan terus dilakukan untuk meningkatkan produktivitas nasional. Dan persiapan tersebut terbukti mampu meningkatkan produksi secara signifikan, sehingga dalam panen dua bulan ke depan, Indonesia memiliki surplus sebesar 700 ribu ton. Kemudian Sudaryono turut menegaskan bahwa kita tidak dapat selalu mengandalkan impor, dan terus meningkatkan bahwa urusan pangan adalah urusan bersama yang harus dihadapi. Jadi yang ingin kami sampaikan adalah sense of urgency. Kita ini urgen urusan pangan, jangan dianggap sepele. Belum tentu, oh kalau kurang impor saja, belum tentu impor ada barang. Selanjutnya, salah satu upaya mendukung program prioritas Kementerian Pertanian, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan meluncurkan kebijakan Sistem Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM melalui Perkemen Dikbud No. 3 Tahun 2020, program MBKM dirancang untuk menyelaraskan dengan inisiatif Kementerian Pertanian, seperti Food Estate, dan berbagai program unggulan lainnya. Selain itu, MBKM juga berpotensi untuk berkolaborasi dengan program strategis yang fokus pada peningkatan ketahanan pangan, ekspor, dan nilai tambah produk pertanian. Menurut Mentan Amran, generasi muda saat ini melalui program MBKM turut membantu kegiatan perluasan areal tanam atau PAT. Teknologi tinggi yang diinisiasi generasi muda turut dapat meningkatkan produksi tanam 50% hingga 100%. Kami sangat butuh, ini generasi muda, aku lihat tadi cerdas-cerdas. Nanti mereka melakukan pengawasan kompanisasi 5 bulan ke depan. Tetapi berikutnya, untuk Merdeka Belajar, mahasiswa ini, kita latih menjadi entrepreneur. Jadi, melatih menjadi dia pengusaha, wira usaha. Kita, kami akan membangun kluster, itu 10.000 hektare. Tetapi semua menggunakan teknologi tinggi, dan bahkan 10.000 hektare setiap provinsi, lumbung pangan kita, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, itu kita membuat 10.000 ini, dan 10.000 ini nanti menjadi percontohan. Dan 10.000 ini sejajar dengan negara-negara maju. Karena semua menggunakan teknologi tinggi. Apa tujuannya? Menekan biaya 50%, 60%, tapi meningkatkan produksi bisa 50% sampai 100%. Dari Jakarta, Elsa Sabrina, Senditya Sanwar, Tim TV Tani, mengabarkan.